Rahayu 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 Teguh Rahayu Hayu Hamamayu Hayu Mungkawo Naksimsa Musulika Salam aku sayang kamu Oh kita masih berada di pondok pesantren Musulidin Bawang Salaman Kabupaten Magelang Nah hari ini saya habis nener mencari bibit-bibit ikan endemik Nah ini ikan-ikan kali ini tadi baru sebentar ini karena nunggu banjir besar Nah ini ikan-ikan kali kalau kata apa teman saya Mas Tohar itu Ustadz Ahmad Tohar ulama itu ikan air berasal dari kata ulang itu bahasa Jawa mak atau apa namanya maun itu air jadi ulama itu ulam air ikan air atau ikan sungai ini jelmaan ulama-ulama ini bibit-bibit ulama karena banjir di Kalitangsi ini lumayan besar jadi setiap banjir kita bisa nener atau nyeser bibit-bibit ikan ini banjirnya belum nganu belum besar ini masih segini segini nanti saya nunggu banjirnya sampai di anak tangga situ saya baru akan nyeser ini bibit-bibit ulama lagi bibit-bibit ikan sungai atau ikan air jadi kita juga menjaringnya nunggu ulama-ulama besar untuk kita kampung ini bibit-bibit ikan air atau ikan sungai kita budidayakan di atas ini tujuannya untuk menjadi indukan Nah kita akan adaptasikan di kolam-kolam di atas ini tempat ujian walaupun kemarin udah dikasihkan ini coba kita kasih ikan sungai ini ada apa kepek kemudian wagerbang terus palung eh rupanya untuk saat ini ini apa namanya Oh ikan palung atau hampala sedang musim mijah atau beranak coba kepek nah ini eh kepek ada Tawes Nektawes ini kepek nah terus Hai habis mana ya Nah ini nih anak hampala ini ini Hai kepek udang ini kita dapat udang-udang tengai Hai nah ini nyana kp ini nganu waterbank nah ini hebat nah ini palung ini anak ikan palung atau hampala jadi dari pemikiran mas Togar tentang kata ulama ini saya berpikir kalau banjir kita bisa mengumpulkan bukit-bkit ulama untuk kita perbesar nah itu kurda diindukan nah nanti kalau sudah punya jaring dengan mata besar kita bisa menjaring ulama-ulama yang besar di saat ini kita juga mengalami banjir informasi keadaan sosial kita juga semakin banjir kita butuh menyelamatkan ini bukit-bkit ulama ini memang rencananya ini ikan-ikan endemi kita angkat ke atas untuk kita budidayakan dan kita rilis-rilis untuk ikan-ikan yang sudah berhasil dibidayakan ke tingai karena untuk saat ini di tingai kita sudah jarang menemui tombro menemui kanmat menemui apa namanya ini ikan-ikan yang tawes atau di sungai kita itu punya tawes paling-paling malam untuk saat ini juga malam merah mulai kami rilis ke sungai kemudian apa itu namanya nila mujair gurame kita sangat jarang sekali kita ketemu dengan gurame di sungai kita mulai merilis ikan-ikan yang sudah bisa dibidayakan dan ini kita mengumpulkan gigit-gigit ikan endemik ikan-ikan sungai yang nanti harapannya kita bisa membudidayakan karena sudah banyak ya ikan-ikan yang punah seperti jeler peong kemudian gedangan itu sudah sangat jarang kita temui baik sampai disini pertumbuhan kita rahayu 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 hamam mayu hayu neng bawono semesta menyedi kita salam aku sayang tambah tambah selamat menikmati selamat menikmati